Intro Siapa yang tak kenal Via Fallen? Hampir semua orang Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat pasti kenal dengan penyanyi dangdut yang populer berkat lagu sayangnya ini Berkat lagu tersebut, karir bermusik Via Fallen malajit Karir Via Fallen masih berjaya hingga akhir tahun 2018 ini Meski sempat heboh dengan beberapa kasus terkait izin cover lagu Tak menyurutkan semangat perempuan bernama asli Maulida Octavia ini untuk terus berkarya Single terbaru dari Via Fallen berjudul Solo dengan genre regi dan campuran dan komplo ini Dirilis secara resmi di channel Youtube beberapa waktu lalu Lagu berdurasi 3 menitan ini melejut dengan begitu cepat di Youtube Dalam 2 hari setelah diunggah, lagu Solo Via Fallen langsung menjejaki jajaran trending di Youtube Bahkan di hari ketiga, lagu ini sudah ditonton sebanyak 3 juta kali Jumlah yang fantastis bukan? Namun, siapa sangka lagu Solo yang diciptakan oleh Inyong kunci ini Sebenarnya pertama kali dinyanyikan dan dipopularkan oleh Wahyu pada tahun 2017 lalu Apakah Via Fallen sudah mengantongi izin untuk meng-cover lagu Solo ini? Apakah kesuksesan lagu Solo berkat Via Fallen membuat senang hati Wahyu sebagai penyanyi aslinya? Atau justru sebaliknya? Bagaimana klarifikasi Wahyu selengkapnya? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke, kita sudah bersama Wahyu Slow Menyanyi asli lagu Slow yang hits dibawakan Via Fallen Oke, slow aja coy Emang lagunya yang manis sih yang dibawain sama Via Fallen? Sayang itu beda Sayang Saya serius tapi Selowe kerumur Bukan Selowe Oke, kita lihat dulu artikel ini Yang mana, yang mana biar menangiskan Kita lihat artikelnya dulu aja Artikel dulu artikel dulu Check it out Dot check it Lagu Slow trending Via Fallen kembali dibully warganet Next baby Via Fallen baru saja merilis lagu Slow pada tanggal 4 Desember Baru banget nih Dan viral nih Tembus 7.350.000 rupiah menonton 7 juta cin, gila baru berapa hari Bahkan lagu ini sempat menjadi 5 besar trending di Youtube Lagu Slow Sedikit berbeda dengan lagu yang dinyanyikan Via Fallen sebelumnya Lagu ini beraliran rege Ya man, restaman Dengan sentuhan dangdut Unsur bahasa Jowo-nya juga tidak ada sama sekali dalam lagu ini Viralnya lagu Via Fallen ternyata tidak lepas dari kritik Dan perundungan atau bully dari warganet Pasalnya lagu Slow ternyata pernah dirilis tahun 2017 Lagu tersebut dibawakan oleh solois peria Bernama Wahyu Slow Oh, berarti Via Fallen gara-gara ngebawain lagunya Wahyu Slow akhirnya dibully sama warga sekitar Warganet Warga sekitar RT berapa? RT berapa? Dibully gara-gara pake lagu lo Emang gak izin atau gimana sih bro? Emang lagu Slow itu lagu lo? Lagu ini penciptanya ada Nyong Kunci Gitarisnya Band Kunci Oh Band Kunci Ya, gue tau tuh ya Tud Dan itu kalau soal pake lagu ini kan Urusannya sama hak ciptanya pencipta sama publisher itu sih Oke, jadi itu hak cipta ada pada Nyong Kunci Nyong Kunci Pencipta lagu Kunci Gitarisnya Kunci Lo penyanyinya Nah, waktu Via Fallen mengeluarkan lagu Slow ini Itu ditulisnya penciptanya siapa? Disitu kalau gak salah kalau dilihat di Youtube itu ada Nyong Kompos itu Nyong gitu Nah, izin gak sama Nyongnya? Izin kayaknya udah kerjasama sih Nah, permasalahannya apa jadi? Makanya Netizen Oh, netizennya Oke, kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri seneng sih Seneng? Karena dinyanyiin sama kan Via Fallen juga nyanyi hebat juga kan Betul Iya Tapi kalau ngomongin seneng kan Via Fallen kan sempet nyanyiin lagu lo nih Terus kan sempet viral otomatis Dapet pundi-pundi kan Lo dapet royalty gak? Kalau memang itu lagu lo ya? Tapi kan ini sebagai penyanyi ya Itu juga penyanyi Sebenarnya lo kalau royalty Walaupun memang sebagai penyanyi kan dinyanyiin sama orang lain otomatis Penciptanya harus yang dapet Pencipta Oh, penyanyi juga gak dapet? Ya, penyanyi dapet saat dia menyanyikan lagu itu Oh gitu Tapi Angel mau tanya nih Mas Lo Mas Lo itu buat Mas Lo Mas Lo Oh pokoknya kerungu Mas Lo buat lagu ini itu karena slow Karena apa? Karena slow belum dapet pecar Atau belum dapet jodoh Angel aja Selur sendirian Gini aja tetap slow Oh sama Oh sendiri Angel? Udah gak sama suami Wala sih Kosan kamu dimana sih Angel kalau boleh tau Kosan Udah gue taro di apaknen Ya, ya, ya Oke Kelasnya udah beda ya papi Kita liat dulu netizen ya Komentar netizen nih Yang ngebully Pada udah izin Orang penciptanya udah ngasih izin Orang udah Oke kita liat nih Netizen Jeneti Lagu aslinya punya wahyu Jangan lupa bayar royalti Bayar royaltinya ke pencipta dad Iya kan Ada lagi nih Next baby Itu lagu orang di cover Udah ada izinnya Gak bapi apalan Kayak kehabisan lagu ya Hobinya nyomot lagu orang di cover Nanti kalau udah bermasalah Gak terima di kata-katain Situ sudah tener Lo ngomong tenaranya salah loh Netizen Buat lagu dong mbak Jangan punya orang terus di cover Kenakan banget Udah jadi artis masih aja cover Sadar diri apa sih? Ini kata netizen ya Berkarya tapi copy paste Oke lah Slow wahyu Ciii Cover terus Gak di tag atau ditulis Apa penyanyi asalnya Model cover doang Haduh Lah kan udah Ada penciptanya Ada-ada kan Ada penciptanya Ya di Vivalen gak salah Aduh Ini kadang-kadang Warganya tuh Umain bully-bully aja Tapi dia gak ngerti Gak ngerti soal hak cipta Gak ngerti soal Ya kan Intinya Vivalen udah ikut sama penciptanya kan Ya dari pihak labelnya Vivalen Udah ngubungin langsung Udah ikutin Ya pasti lah udah profesional ya kan Harusnya ajinya sama penulisnya Apa sama penyanyinya juga Atau sama Penulisnya lah Penyanyinya enggak kan Ya Ya Yang nulis lagu Terus ngapain dipulis Temen gak tau juga sih sebenernya Kalau Memang bawain lagi Walaupun official Tetep ditulis penyanyi yang pertama juga Atau enggak sih Belum tau juga sih Maksudnya Harus apa enggak temen Yang Aku tau sih Keciptasi Gue mau nuntut juga lah Siapa nih Tentu gue kan waktu itu Bawain lagu gue Yang lebih terindah tuh Gue mau tuntut anak gue Karena utamanya kan dulu Pertamanya gue sama Tofu dulu Gue mau tuntut anak gue Gue juga lagu gue yang Cinta 100% Diambil sama Westlap tuh Apa? Amal Westlap Westlap Ada penyanyi luar negeri Lagu loh Yang cinta 100% Diambil sama Westlap Buat diapain Buat dibuang ke tong sampah Oke Gue pengen tau nih Wahyu slow akan perform Apakah akan duet sama Bia Palen atau tidak Pemirsa Setelah ini tetap di pagi-pagi Pasti happy Slow aja cek Doa yuk Sembunga Senjunglah Karena ku slow Sungguh slow Sangat slow Tetap slow Santai Santai Jodoh gak akan kemana Karena ku slow Sungguh slow Sangat slow Tetap slow Santai Santai Ku yang akan Tuhan Berikan Kacauan Memang sakit hidup Tanpa cinta Ku wanita Yang menginginkan lelaki Dan karena hatiku Sedang makan derita Ku butuh seseorang Sebagai Lagunya enak ya Vi Enak loh Eh tapi kalau lo boleh tau Gue nanya sekali Itu Via Palen Beli sama penciptanya Beli putus apa Cuma hak pake doang atau gimana Itu hak pake Bukan beli sama penciptanya Bukan beli putus Ya karena berarti bisa dibagi siapa lagi Coba nyanyi dong bro Gue pengen liat versi aslinya bro Oke Oke kita nyanyi selam Wayu slow Santai Wayu slow Pagi 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 pasti happy Sudah biasa Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Semua jalanku Dan juga jodohku Dimanapun Gapanku itu Karena ku slow Sangat slow Sampai Jodoh akan kemana Karena ku slow Sangat slow Sangat slow Tetap slow Sampai 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 Tuhan berikan Tidak ku Memang sakit hidup tanpa cinta Kupil lagi emang ingin ke wanita Hey Awal Dan karena hatiku silamakan